Bawaslu Kabupaten Bangkalan saat ini tengah berjipaku dengan kajian-kajian terhadap segudang laporan atas dugaan tindakan petugas penyelenggara pemilu menyalahi tata cara prosedur pemungutan maupun penghitungan suara. Hasil kajian pihak Bawaslu merekomendasikan pemungutan suara ulang atau PSU di 12 TPS hingga hitung ulang atau HU di 35 TPS. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh Rekan Wartawan Tribun Madura Ahmad Faisal Edo. Silakan Rekan Ahmad. Terima kasih Rekan Wartawan Tribuner. Dapat kami laporkan dari Kabupaten Bangkalan bahwa Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Bangkalan sejak hari H pencoblosan hingga Jumat 16 Februari 2024 kemarin secara bergelombang terus menerima beberapa laporan atas temuan dari petugas pengawas TPS serta panitia pengawas TPS berkaitan dengan situasi pemungutan suara ulang atau PSU di 12 TPS dan hitung ulang atau HU pada 35 TPS yang tersebar di sejumlah kecamatan di Kabupaten Bangkalan. Hal itu disampaikan ke Ketua Bawaslu Kabupaten Bangkalan, Mustahin Saleh pada Jumat kemarin. Yang menjelaskan PSU dilakukan di mana mayoritas telah dinyalai sata-sata prosedur pemungutan suara. Bahkan hasil temuan dan laporan pihak Bawaslu juga mendapatkan sesuatu bukti surat suara yang sudah terkoblos. Termasuk kiriman video dari masyarakat berkaitan dengan kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS yang mencoblos banyak suara dan dimasukkan sendiri ke kotak suara. Dari sebelumnya, Pemirsa Bawaslu bangkalan menerima laporan dari Salas Dekatri Jatim, Dekatri Madura, Maturusairi bersama 12 orang sakit TPS. Mereka melaporkan dugaan pelanggaran pemilu dan berkaitan presiden beberapa TPS, Dekatri Maturus Kabupaten Bangkalan. Mustahin memaparkan laporan dari Calek Matur, termasuk salah satu rekomendasi pihak Bawaslu. Walaupun dari 12 TPS yang dilaporkan, belum semuanya telah saya dilakukan kajian. Meski demikian, lanjut, ada beberapa yang membuat pihak Bawaslu bangkalan yakin berdasarkan bukti video, foto, serta hasil pengawasan dari pengawas internal Bawaslu. Dari total 12 TPS di Desa Pator yang dilaporkan, sementara masih dua atau tiga laporan yang sudah bisa dipastikan bentuk pelantaran dan rekomendasi. Jadinya pihak Bawaslu Bangkalan merekomendasikan, itu tunggu ulang karena ada kejadian di kapitulasi yang tertutup. Bahkan pengawas TPS dari Bawaslu disebut mesain kesundukannya untuk mengaktifkan. Begitu rekan minah dari Bangkalan Matur yang dapat saya laporan. Baik, terima kasih atas informasi lengkap dari Anda, rekan Ahmad Faisal Edo, selamat bertugas kembali. Dan wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Ketua Bawaslu Bangkalan, Ahmad Mustaim Saleh. Sejak hari hal keblosan, 14 Februari kemarin, kemarin tanggal 15 dan hari ini, Bawaslu Kabupaten Pandalan terus menerima beberapa laporan dan mengkaji temuan dari teman-teman pengawas TPS dan pengawas kisah kami berkaitan dengan situasi pemut hitung hari Rabu kemarin. Dari total beberapa laporan dan temuan internal kami, kemarin kita sementara sudah merekomendasi untuk penuhkan suara ulang di 12 TPS. Dan itu kita juga meminta hitung ulang sementara di 35 TPS yang sudah kita rekomendasikan, walaupun total yang sedang kita kaji ada 47 TPS yang berpotensi untuk dihitung. Anak-anak itu sih? Ya, PSU mayoritas adalah menyalahi tata jangka prosedur. Download TribuneX sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.